selamat menikmati varitasnya beda yaitu semangkan daun biji mereknya atau varitasnya Amara F1 ya jadi semangkan daun biji ini tanpa semai ya jadi diingat ini tanpa semai biasanya teman-teman yang nanam semangkan daun biji disemai dulu ya di sosis atau disemai dulu baru kemudian ditanam kalau ini enggak perlakuannya sama persis dengan yang berbiji seperti yang di video-video yang saya perlihatkan di channel ini jadi perlakuannya sama jadi dicangkul dulu kemudian dibuatkan lubang tutup pakai eh kompos atau organik kemudian di siram lalu kemudian dia akan tumbuh namun sedikit berbeda pada saat menaruh benih nah itu saja jadi benih kalau semangka berbiji atau semangka lonjong isi kuning itu yang saya perlihatkan benihnya taruh bagaimana pun posisinya tidak jadi masalah namun kalau semangka non biji ini posisinya eh tidak boleh runcingnya itu di atas ya jadi benih itu kan ada runcingnya jadi runcingnya harus berada di di bawah atau paling tidak eh sejajar artinya tip yang penting tidak tidak berada di atas gitu yang berada di atas nah jadi karena benih semangka non biji agak besar dan kulit benih itu agak tebal ya agak tebal sekali berbeda dengan yang berbiji tapi ini sudah tumbuh ini sudah 6 HST 6 hari setelah tanam nah itu sudah tumbuh kecambah jadi terlihat kulit benih itu masih menempel nah itu juga perbedaannya kalau berbiji nanti kulit yang masih menempel di kecambah itu bisa bisa apa terkelupas sendiri atau meninggalkan kecambahnya tapi kalau ini harus dibantu dia artinya kita yang bersihkan kita yang eh apa kulit benih itu kita kita singkirkan dari kecambahnya gitu ya oke jadi itu perbedaan eh perlakuan antara yang biji dan yang non biji sahabat ya itu pada saat kecambah kulit daripada benih itu harus dibersihkan karena kalau tidak dibersihkan nanti pada saat spray penyiraman nanti kadang-kadang air ngendap di sana di kulit nah ini kita nah kayak gitu oke nah itu harus disingkirkan dari situ karena keras dia karena keras nanti kalau di spray air ngendap ngendap di sana kemudian menjadi busuk kecambahnya ya jadi harus dilepas dari eh kecambahnya sahabat ya Nah kalau perlakuan yang lain sama disiram spray sama Oke saya perhatikan ini termasuk normal sudah tumbuh jadi tanpa semai bisa tumbuh normal sebetulnya sahabat ya jadi biar dari peribet semai dulu di langsung aja tanam benihnya kayak semangka biasa biasa yang seperti di video-video yang sudah saya bagikan sebelumnya Oke sahabat eh jadi di tahun ini eh di eh lahan yang berdekatan ini kita tanam yang berbiji dan yang mempiji hari ini sedang disiram nih sedang di spray sama adek ini nanti juga saya ke review perlakuan setelah dia eh tumbuh agak besar jadi biasanya kalau non biji nanti disunat ya pucuknya disunat pucuknya jadi kalau saya disini yang yang berbiji enggak sunat tapi di ini nanti akan kita potong pucuknya nanti juga kita akan review semoga tidak ada hujan badai ya kalau dan badai ya tidak bisa di review eh perkembangan berikutnya tapi kalau tidak ada bencana Insyaallah kita akan tetap review ya Oke di suri ini kita spray ya perlu diketahui juga ya sahabat ya kalau nyiram biasakan di sore hari jadi siramnya di sore hari karena akan akan lebih lama lembabnya karena akan menempuh malam hari jadi biasakan menyiram di sore hari kalau pagi hari nanti nyiram di pagi hari kemudian matahari panas cepat keringnya dibiasakan di sore hari kalau lahannya luas ya jam 3 sore sudah mulai jadi kalau lahan tidak begitu luas ya yang 4 sore sudah mulai kita siramnya nah ini juga di video sebelumnya banyak yang bertanya aja cara nyiramnya gimana kayak gitu dah pakai spray boleh pakai spray yang pakai cas maupun yang manual ya jadi dikocor kayak gitu ada yang juga yang bilang kenapa pakai kocor enggak capek banyak sekali batangnya ya karena kalau kita pakai selang ngocornya juga ke pemborosan terhadap air ya karena di saat kecambah gini kan tidak perlu membutuhkan air terlalu banyak ya secukupnya di area kecambahnya saja jadi pakai spray aja biar lebih hemat ya oke iya sahabat memang terlihat tidak serentak ya di dalam pertumbuhannya kalau non biji karena agak 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 lambat dia ya di dalam tumbuh agak lambat tumbuh dia ada beberapa yang tumbuh nah itu bisa ada ya juga yang lepas sendiri juga ada ya kanannya apa kulit daripada benihnya itu ada yang sudah masih eh dalam bentuk kecambah ada juga yang sudah ada daunnya jadi eh tidak serempak ya tapi nanti kalau sudah ini sudah umur 8-10 HST nanti kita review kembali ya agar kelihatan ya Bagaimana perkembangannya perkembangannya sorry Iya ini sekali lagi varitas benih yaitu Amara F1 jadi semangka non dan biji isi kuning sahabat ya Nah isi kuning Oke ya demikian sahabat semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Barocato